Intro Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas Partai yang menarik dari Rudolf Swiderski Saat berhadapan dengan Aaron Niemcewicz Pada kejuaraan barman Meister Turnier 26 Agustus 1905 Swiderski, seorang master catur unggulan dari Jerman ini Berhasil mengalahkan Aaron Niemcewicz Seorang ahli teori catur Dan penulis buku catur yang sangat berpengaruh Dan bahkan buku dan teorinya menjadi bacaan wajib Dan banyak mengilhami para juara catur dunia Rupanya Swiderski mampu memberi tekanan Yang sistematis di baris belakang Hingga akhirnya dia mengorbankan menterinya Untuk memperlemah baris 7 Dan kemudian memberi skagmat Mari langsung saja kita ke partainya Rudolf Swiderski mengawali permainan dengan Pion C4 Sebuah pembukaan Inggris Dan Aaron Niemcewicz menjawab dengan Pion E6 Dan setelah Pion D4 Pion D5 Kuda C3 Kuda F6 Terbentuklah posisi gambit menteri ditolak Dan permainan berlanjut dengan Gajah G5 Kuda B D7 Pion E3 Pion C6 Sampai disini Saya kira semua Masih langkah teks Yang sering digunakan Grandmaster papan atas dunia Seperti Grandmaster Sakriar Mamedyarov Dan Alexander Morosevic Juga pernah menggunakannya Kuda F3 Gajah E7 Menteri C2 Membuka kesempatan untuk Rokade Sahab Menteri Ataupun benteng A ke D1 Rokade Benteng D1 Benteng E8 Gajah D3 Pion pukul Pion C4 Gajah pukul Pion C4 Dan setelah Kuda D5 Putih memutuskan Menukar gajah hitam Petak gelap Yang aktif dengan Gajah pukul Gajah E7 Menteri pukul Gajah E7 Rokade Pion B5 Mencoba menambah Penguasaan ruang Di sayap menteri Gajah pukul Kuda D5 Pion C Pion D5 Kuda pukul Pion B5 Gajah A6 Menteri A4 Untuk memberi Perlindungan Kuda Serta untuk Tekan gajah hitam Di A6 Gajah pukul Kuda B5 Menteri pukul Gajah B5 Benteng E B8 Menteri E2 Pion A5 Benteng C1 Sebuah posisi Penumpukan benteng Yang sempurna Dan bila Suasana memungkinkan Maka akan Ditumpuk juga Di baris 7 Yang ideal Untuk dua benteng ini Menteri A5 Benteng C7 Pada posisi ini Kita lihat Baris 7 Cukup lemah Buat hitam Demikian juga Baris akhir Pada permainan ini Hitam melangkah Kuda B6 Yang saya rasa Memperlemah Posisi Raja Hitam Langkah yang patut Dipilih adalah Benteng D8 Melindungi kuda Serta menambah Kekuatan Baris belakang Benteng 1 C5 Mereposisi benteng Ke petak yang lebih aman Dengan adanya Pion D4 Yang bisa melindungi Benteng Dengan tempo Ancam Menteri Hitam Menteri B4 Pion A3 Ancam Menteri Serta untuk memperbaiki Formasi pion Menteri B3 Kuda G5 Menekan Petak penting H7 F7 Dan E6 Dan E6 Yang didukung benteng Dan juga menteri Pada posisi ini Langkah benteng ke F8 Saya rasa pilihan yang logis Untuk memperkuat Sayap Raja Hitam Namun dalam partai aslinya Hitam melangkah Menteri A2 Yang mungkin dimaksudkan Memberi tekanan Di baris 1 Untuk putih Namun tentunya putih Punya langkah sederhana Untuk pengamanan rajanya Seperti langkah Pion H3 Atau mungkin juga Pion G3 Dan pada posisi ini Putih melangkah Pion H3 Langkah propilektik Atau langkah waspada Untuk keamanan Dan kenyamanan Raja Putih Benteng F8 Raja H2 Sebagai upaya Mengindari kena taktik Atau tempo skak Dari hitam Kita lihat Potensi sayap Raja Hitam Cukup lemah Sementara Perwira-perwira putih Sudah menempati Petak-petak strategis Untuk menyerbu Raja Hitam Dan saya rasa Langkah menteri B1 Bisa sedikit memberi Perlawanan dan bantuan Perlindungan Di sayap Raja Hitam Namun rupanya Hitam memilih Pion H6 Mencoba mengusir kuda Dan pada posisi ini Swiderski Melihat taktik Dan langkah yang Brilian Dengan Kuda bukul Pion E6 Untuk memperlemah Baris 7 Dan juga Petak E6 Itu sendiri Tentunya Kuda E6 Tidak layak Dimakan Karena Karena bila itu Dilakukan Maka Menteri putih Bisa ke G4 Ancaman skagmat Di petak G7 Bila Benteng F7 Maka Benteng pukul Benteng F7 Raja pukul Benteng F7 Benteng C7 Skag Tentu skagmat Sudah tidak bisa Dindari hitam Oleh karena itu Hitam melangkah Benteng F C8 Menteri F3 Pada posisi ini Hitam Sudah bisa Dibilang kalah Mengingat Tekanan putih Sudah begitu kuat Dan juga Para perwira putih Sudah menempati Petak-petak strategis Namun Permainan masih Berlanjut dengan Benteng F8 Menteri G3 Lagi-lagi Ancaman skagmat Terhadap Pion G7 Pion G6 Mengingat Posisi hitam Sudah rapuh Langkah sederhana Benteng Bukul Pion F7 Putih juga Menang Namun Dalam Permainan aslinya Putih memilih Mengorbankan Menterinya Dengan Menteri Bukul Pion G6 Skag Untuk memperlemah Baris 7 Setelah Pion Bukul Menteri G6 Benteng G7 Skag Mengosongkan Petak C7 Untuk benteng Satunya Dengan tempo Skag Dan setelah Raja H8 Benteng C C7 Hitam Menyerah Karena Raja Hitam Sudah tidak Memungkinkan Untuk Ditorong lagi Satu yang ingin Saya sampaikan Inilah posisi Benteng Yang sangat Ideal Yaitu Di baris 7 Untuk putih Dan baris 2 Untuk hitam Dan seringkali Bila 2 Benteng Sudah menempati Posisi Seperti ini Para ahli Catur Sering Menganalogikan Dengan Babi Atau Akan Berubah Menjadi Babi Yang Setiap Saat Siap Menyantap Apa saja Yang ada Di Baris Ini Termasuk Adanya Potensi Skagmat Yang Brutal Demikianlah Para Pecinta Catur Video Ulasan Partai Dari Rudolf Swiderski Saat Berhadapan Dengan Aram Nisowits Pada Turnamen Barmen Meister Turnier Tahun 1905 Yang Diwarnai Dengan Pengorbanan Menteri Dan Pelemahan Baris Ketujuh Untuk Memetik Kemenangan Seperti Biasa Saya Berharap Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Para Pecinta Catur Semuanya Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Video Ulasan Catur Selanjutnya Sampai Jumpa